Intro Ya pemirsa 14 warga atau sekitar 15 warga dilaporkan saat ini masih hilang di tanah yang longsor di Jombang dimana warga desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang tidak pernah menunggu akan menjadi korban bencana tanah longsor nanti kita akan mencoba menghubungi Bapak Bupati di Kabupaten Jombang namun sebelumnya pemirsa sebagai sebuah ilustrasi saja bahwa kejadian ini terjadi di desa Kopen, di desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Jombang dimana desa tersebut tertimbun tanah longsor dari versi warga belasan penghuni rumah dikabarkan ikut tertimbun tanah longsor dan bangunan rumah yang amruk dari data terakhir yang kami himpun dari kontributor kami yang ada di lapangan dan juga dari Kapolres yang setempat tadi mengatakan bahwa saat ini 6 jenazah sudah berhasil ditemukan sedangkan masih ada 13-15 korban lagi yang masih belum ditemukan tapi sudah dilaporkan hilang oleh warga atau keluarga setempat 4 rumah tertimbun longsor karena memang sejak sore kemarin hujan cukup deras mengguyur lokasi tersebut hingga tengah malam dan pada pukul 1 dini hari tiba-tiba tanah longsor dan menimbun beberapa rumah yang ada di bawahnya 4 rumah tertimbun longsor dan tentunya menimbulkan atau menyebabkan korban tewas seperti yang tadi telah saya informasikan kepada Anda proses evakuasi masih terus berlangsung saat ini ada beberapa aparat yang sudah turun tangan dari Polda, dari BPBD kemudian juga warga setempat turut membantu proses evakuasi karena memang jalur untuk menuju ke lokasi sangat sulit sehingga belum banyak petugas yang sudah berada di lokasi dan juga tidak memungkinkan alat berat untuk menyevakuasi warga masuk dalam waktu dekat sejauh ini masih dilakukan dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul dan juga beton untuk menyingkirkan timbunan-timbunan rumah yang menimbun para korban dan pemirsa kami akan menghubungi Bupati Kabupaten Jombang ada Bapak Nyono Suharli Pak Nyono selamat pagi Pak selamat pagi ya selamat pagi Pak Pak Nyono Anda sudah mengetahui tentu ya tentang peristiwa ini apa informasi terkini yang bisa Anda sampaikan terima kasih Metro TV jadi mulai kemarin sore jam 4 memang di daerah desa Ngerimbi khususnya di Dusun Kopen Kejamatan Bareng memang hujan deras tidak sampai berhenti sampai jam 1 malam sehingga terjadi tanah konsor di sana di teping gunung di sana jadi diperkirakan korban ada 5 rumah jadi 5 rumah itu diperkirakan jumlah penduduknya atau orangnya sekitar 13 sampai 15 orang dan Alhamdulillah dengan berkat dukungan dari TNI dan Polri dan dari badan penanggulangan bencana daerah masuk masyarakatnya semua tim untuk mencari korban-korban yang hilang dan baru diketemukan 6 orang yang 2 wanita yang 4 laki-laki baik Pak Nyono sekarang posisi sedang ada di mana Bapak? kebetulan saya sekarang di tempat jiran di Mojokum tempatnya di Posko di Posko begitu pagi tadi saya sempat di Ngerimbi sana setelah itu jam setengah 7 saya turun ke Mojokum dan melihat evakuasi jadi Bapak sudah sempat jadi Bapak sudah sempat jadi Bapak sudah sempat ke lokasi begitu ya? Alhamdulillah tadi jam 4 kita pimpin lokasi disana untuk pencarian jadi kita siapkan disana termasuk termasuk dapur umum pengobatan dan penambungan sementara yang perlu kita ambil langkah-langkah secepatnya sudah didirikan begitu Pak? Bapak sudah mencoba mengorganisir agar Posko dan sebagainya itu didirikan di sekitar lokasi saat ini? Alhamdulillah sudah kita siapkan didirikan termasuk yang di Mojokum di kebanjiran juga sudah kita siapkan untuk di lokasi Tanah Longsor ini bagaimana Pak? ya untuk di lokasi Tanah Longsor ini apa persiapan yang sudah dilakukan Pak? untuk para korban persiapan yang sudah kami lakukan evakuasi oke terus kita lakukan yang kedua kita juga buka dapur umum jadi bagi korban-korban yang kena Tanah Longsor di sekitar itu juga kita tol posko fungsi hati itu juga kita bagi yang sakit dan semuanya kita layani dengan sesuai kebutuhan di lapangan nah ini permasalahannya sekarang Pak akses untuk menuju ke lokasi tersebut memang sangat sulit ya kebetulan betul lalu bagaimana Pak Bapak memecahkan masalah ini Pak berbagai alat termasuk 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 ada untuk dari bantuan Polri untuk pembersih air itu tapi tidak bisa naik karena jalannya sangat sempit dan sekarang cuacanya lagi juga buruk sama hujan lagi saya takut kalau hujan lagi ini lebih buruk lagi nanti soalnya Metro TV mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lebih besar lagi Pak Nyono ini kan ada rumah-rumah di tebing begitu ya dimana lokasinya atau tanahnya tentu labil ketika memang ada curah hujan yang sangat tinggi begitu saya bertanya kenapa masih ada warga di sana Pak kenapa tidak diungsikan jauh-jauh hari ketika memang sekarang cuaca sedang tidak baik begitu kebetulan pada saat itu memang sudah ada semacam ini apalah pembangunan-pembangunan tebing-tebing itu supaya tidak istilahnya longsor ada beberapa rumah memang yang bertahan sudah sampai 30 sampai 5 tahun kebelakang yang dia berdiri sehingga susah mau dievakuasi apa alasannya Pak kenapa mereka tetap bertahan dan pemerintah tidak bisa karena tradisinya orang susun popen atau ditanggeri ini budayanya tinggalannya leluhurnya sehingga dia tidak akan ingin pindah sehingga pemerintah daerah akan mengevakuasi oke iya nah sekarang Pak setelah melihat peristiwa ini bahwa memang sangat berbahaya begitu ya membiarkan warga ada disana pemerintah daerah mau tidak mau yang disiksa itu harus kita evakuasi dan kita pindahkan oke dipindahkan kemana Pak sudah ada lokasi tempat mereka nanti akan tinggal kita nanti siapkan di daerah diasama di desa ngerimbi di jamatan bareng masih banyak tanah-tanah yang kosong nanti pemerintah daerah akan memberantu di dalam pembangunan rumah yang layak bagi mereka oke sudah ada dalam rencana Bapak ini akan dilakukan dalam waktu dekat dalam waktu dekat ini kita lakukan doanya mudah-mudahan lancar semua anggaranya bagaimana Pak sudah ada juga ya artinya realisasi untuk merelokasi warga akan kami dapatkan informasinya dalam waktu dekat akan terjadi ya iya baik oke terima kasih Bapak Nyono Suharli atas informasinya dan salam kepada Metro dan pemirsa seluruh tanah air ya semoga mudah-mudahan digembang ya semoga lancar Pak persenvakuasi dan juga tentu relokasi warganya Pak ya aman baik terima kasih Bapak Nyono Suharli pemirsa kami masih akan terus menginformasikan bagaimana perkembangan terbaru dari lokasi setelah jeda Pariwara tetap bersama kami di Breaking News terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati